Halo, selamat datang di channelku. Channel ini membahas tentang dunia wisata dan traveling. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau membagikan tentang video wisata heritage yang ada di Jogja. Nah, jadi tonton terus di video kali ini. Oke, mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu wisata heritage. Nah, mungkin aku jelasin sedikit ya. Jadi, heritage sendiri itu bisa diartikan sebagai warisan budaya. Nah, dalam heritage sendiri terdapat, atau wisata budaya sendiri terdapat benda dan tak benda. Nah, pada video kali ini kita lebih spesifik membahas tentang wisata heritage, yaitu yang berbentuk arsitektur atau bangunan. Nah, lalu di mana saja wisata tersebut yang ada di Jogja. Oke, kita langsung aja. Wisata heritage di Jogja yang pertama adalah Keraton Jogja. Nah, tempat ini ya mungkin semua orang sudah tahu. Keraton Jogja merupakan tempat tinggal Raja Jogja sekaligus gubernur, yaitu Sri Sultan Amengkubono ke-10. Yang saat ini bertahta. Tempat wisata ini bisa dikatakan heritage karena keraton sudah eksis sejak zaman dahulu ya. Sejak sangat lama sekali ketika zaman kolonial Belanda. Atau sejak dahulu ketika Belanda ada di Indonesia. Nah, keraton ini hingga saat ini masih eksis. Dan menariknya di tempat ini kita bisa menikmati peninggalan sejarah berupa bangunan yang cantik. Kemudian di dalamnya juga ada museum. Kalau kalian pernah berkunjung, jadi di sana ada museum yang menyimpan tentang benda-benda khas budaya Jawa. Kemudian peninggalan juga Sultan-Sultan sebelumnya. Wisata Heritage di Jogja nomor 2. Nomor 2 ini ada Taman Sari di Jogjakarta. Jadi, Taman Sari sendiri bisa dibilang Water Castle. Water Castle atau istana air pada zamannya. Merupakan komplek pemandian raja dan merupakan masih bagian dari keraton Jogja juga. Masih berada di komplek keraton. Tempatnya menarik untuk belajar sejarah sekaligus melihat keindahan gaya arsitektur khas Jawa. Nah, di tempat ini nanti juga akan ada pemandu, jadi tenang saja. Nanti akan dipandu sambil dijelaskan tempat-tempatnya yang ada di Taman Sari. Oke, kita lanjut nomor 3. Wisata Heritage di Jogja. Kali ini bukan peninggalan keraton Jogja ya, tetapi peninggalan dari kolonial Belanda. Nah, namanya adalah Titik 0 Kilometer. Buat kalian yang belum tahu, Titik 0 Kilometer merupakan titik yang sangat padat, di mana di sekitar lokasi tersebut terdapat bangunan-bangunan kolonial Belanda yang memiliki arsitektur yang kental dengan gaya Eropa. Di sini ada bangunan-bangunan seperti Javaship Bank yang sekarang sudah berganti menjadi Bank Indonesia. Kemudian ada Bank BNI juga. Kemudian ada kantor pos juga. Nah, banyak orang datang ke sini untuk berfoto dengan background bangunan yang indah. Nah, karena merupakan peninggalan Belanda sudah sejak lama, jadi tempat ini masuk ke dalam heritage ya, pengunan-pengunan heritage. Oke, sekarang kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini adalah Benteng Federberg. Nah, sama seperti tadi, Benteng Federberg merupakan peninggalan dari kolonial Belanda juga, merupakan komplek benteng yang berlokasi di sekitar 0 Kilometer juga, dekat dengan Keraton Jogja, dan di depan benteng ini ada istana negara ya untuk saat ini, yang dulu merupakan kediaman residen Belanda waktu itu. Nah, menariknya di sini kita bisa mengunjungi museumnya. Di dalam Benteng Federberg ada museum yang memiliki koleksi peninggalan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya ada diorama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa menarik perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Nah, tempat ini cocok sekali untuk belajar tentang sejarah dan budaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini peninggalan yang jauh lebih tua lagi. Nah, ini ada Candi Perambanan yang berlokasi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, di Candi ini kita bisa menikmati keindahan arsitektur bangunan yang luar biasa sejak zaman dahulu. Kemudian bisa berfoto juga di tempat ini. Dan sambil belajar sejarah masa lalu. Nah, lokasinya dari kota Jogja kurang lebih sekitar 30 menit. Lanjut ke nomor 6 wisata heritage Jogja ada Tugu Jogja atau zaman dulu dikenal dengan Pal Putih. Merupakan ikon kota Yogyakarta yang mana dikunjungi banyak orang untuk berfoto di tempat ini. Dan untuk masuk ke tempat ini gratis, tenang aja. Jadi, kalau kalian ke Jogja jangan lupa berfoto dengan latar belakang Tugu Jogja. Wisata ini merupakan salah satu wisata heritage yang ada di Yogyakarta. Kita lanjut ke wisata heritage terakhir yang ada di Jogja. Yang nomor 7 ada Masjid Gede Kauman. Nah, lokasinya berada di Alun-Alun Utara Yogyakarta di sebelah baratnya. Dan sangat dekat dengan Keraton Jogja. Nah, di sini kita bisa menikmati keindahan arsitektur Jawa dipadu dengan budaya Arab ya. Dengan perpaduan yang sangat cantik. Nah, kita bisa belajar sejarah tentang perkembangan Islam di Yogyakarta dengan melihat Masjid Gede Kauman. Oke, mungkin itu tadi wisata heritage yang ada di Jogja. Di mana kita bisa menikmati keindahan arsitektur sambil belajar sejarah peninggalan masa lalu. Segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Tonton juga video-video ku yang lainnya. Oke... Segitu saja. Dadah...